Pemirsa Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang menjadi tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan izin bus wisata tanpa masuk Sumedang. Kini tersangka, sudah ditahan pihak kejari dan akan dikembangkan dengan pemeriksaan lanjutan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Negeri Sumedang menetapkan Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang menjadi tersangka kasus korupsi dan penyalahgunaan izin bus wisata tanpa masuk Sumedang. Pihak kejari menerangkan bahwa DS telah memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan izin dengan cara mengomersilkan bus pariwisata tanpa masuk Sumedang. Sebagai mana diketahui dalam kasus ini, bus tampomas yang berstatus pinjam pakai dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, izin penggunaannya telah diselahgunakan oleh tersangka yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp680 juta. Tersangka melakukan perbuatan tersebut sejak Januari 2020 hingga Maret 2023 dan memiliki keuntungan tidak esah alias dipergunakan oleh pribadi. Kronologis perbuatan tersangka yaitu mengomersilkan atau menyewakan bus wisata tanpa mas tanpa izin kepada masyarakat yang akan menggunakan bus tersebut dengan membuka tarif Rp1.200.000 pada hari biasa dan Rp1.400.000 pada akhir pekan. Namun hasil pembayaran sewa tersebut tidak pernah disetorkan pada kas negara. Bahwa hasil dari sewa tersebut tidak pernah disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sumedang. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 28-9 PP no. 28 tahun 2020 tentang perubahan atas PP no. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang menyebutkan hasil sewa barang milik negara atau daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan kepada kas umum negara atau daerah. Bahwa untuk penguasaan dan pemampatan 2 unit bus wisata yang bersumber pinjam pake dari Pemprov Jawa Barat, DPC Urganda, Kabupaten Sumedang bertentangan. Ini sudah bertentangan dengan perjanjian pinjam pake antara Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Bahwa terhadap pengelolaan permampatan 2 bus wisata ini didikmati hasilnya didikmati sendiri oleh tersangka DS selaku Ketua DPC Urganda Kabupaten Sumedang dan merugikan keuangan daerah Kabupaten Sumedang. Yenita menambahkan saat ini Ketua DPC Urganda Kabupaten Sumedang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak kejari. Pasal untuk menjerat tersangka yaitu Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.